Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diari Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diadakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico CTF, silakan kunjungi website mereka di picoctf.org. Lakukan registrasi, kemudian sign in. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kategori Reverse Engineering. Kita akan coba selesaikan tantangan File Run 1. Tantangan ini bernilai 100 poin. Kita lihat soal dan petunjuknya. A program has been provided to you. What happens if you try to run it on the command line? Download the program here. Kita lihat petunjuknya. To run the program at all, you must make it executable. I.e. CH mode plus X run. Kita lihat petunjuk kedua. Try running it by adding a dot in front of the path to the file. Kita akan download filenya. Kita akan gunakan terminal kita saja. Kita akan download file yang disertakan dalam tantangan kali ini. Kita lihat, ada sebuah file dengan nama run. Kita bisa lihat properti dari file run ini dengan mengetik ls-min-la. File run ini belum memiliki tipe executable. Untuk bisa menjalankan file ini, file run ini harus memiliki atribut executable. Di sini, pada file yang disertakan belum memiliki atribut executable. Untuk membuat atribut executable, kita bisa beri perintah CH mode plus X run. Sehingga kita bisa menjalankan file ini melalui terminal. Untuk menjalankan file-nya, tinggal kita beri perintah dot slash run. Voila. Kita dapatkan flag-nya. The flag is pico.ctf using your first F113.9bc52b6b. Kita akan copy flag yang kita dapatkan. Kemudian, kita paste di jendela pico game kita. Kita submit. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan file run 1. Kita akan lanjutkan dalam tantangan file run 2. Seperti biasa, kita buka soal dan menunjuknya. Dengan tanda seru. Download the program here. Petunjuknya, Try running it and add the phrase hello tanda seru with a space in front run hello tanda seru. Kita akan download aplikasi yang dimaksud. Kita akan bersihkan jendela terminal kita. Kita akan download menggunakan perintah widget. Kita lihat isi filenya. File baru yang kita miliki ada di run.1. Seperti biasa, kita akan buat run.1 itu bertipe executable. Dengan perintah chmod plus x run.1. Kemudian, kita jalankan program run.1 itu dengan perintah .slash run.1. Run this file with only one argument. Kita lihat di petunjuknya tadi. Kita diwajibkan untuk menjalankan perintah itu dengan memberikan satu argumen. Yaitu hello tanda seru. Kita akan jalankan dengan argumen hello tanda seru dengan perintah run.1.hello tanda seru. Voila. Kita dapatkan flagnya. Pico.ctr. First argument. B E 0 7 1 4 DA. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kita akan salin. Kemudian kita paste di Pico.gim kita. Kita submit. Amazing. Kita sudah menyelesaikan tantangan file run 2. Kita akan lanjutkan pada tantangan GDB Test Drive. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. Tidak ada petunjuk dalam tantangan kita kali ini. Tetapi kita akan diajak untuk memahami apa itu GDB. GDB adalah debugger genu project. Yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang terjadi di dalam program lain saat kode dijalankan. Kita akan download file binari yang diikutkan dalam tantangan kita. Kita download menggunakan perintah widget. Kita akan lihat isinya. Di sini ada file gdb.me. Kita akan ikuti instruksi yang diberikan dalam tantangan ini. Pertama, kita akan berikan perintah ch mode. Kemudian kita akan jalankan debugger genu project-nya dengan perintah gdb. Apabila sobat flagger belum menginstal gdb-nya, sobat flagger bisa jalankan dengan perintah sudo apt install gdb. Baik, kita sudah menginstal aplikasi gdb.me. Saatnya kita ulang kembali perintah gdb.me. Kemudian kita gunakan perintah layout asm. Kemudian kita break bintang main plus 99. Kemudian kita run. Kemudian kita jump. Bintang main plus 104. Voila. Kita dapatkan flag-nya. Pico CTF debugger drive 197C378A. Kita akan salin menggunakan gdb.me. Kita akan copy. Kemudian kita paste di form pico game-nya. Kita submit. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan gdb. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.